Intro Ahoy, hai kawan Medan Bersama saya Giovanni disini dalam rangkanya acara Medan Dayari Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi wawasan kepada kalian tentang Kota Medan Mulai dari sejarah Kota Medan hingga Kota Medan menjadi ibu kotanya Sumatera Utara Bagaimana ya acara saya memberitahu kepada kalian tentang perkembangan dan sejarah Kota Medan? Penasaran dengan semuanya? Ikutin saya Siapa yang gak tau Kota Medan? Kota Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia Yang mana di dalamnya banyak banget desainasi wisata yang dapat kalian kunjungi disini Oleh karena itu, disebelah saya ada Museum Negeri Sumatera Utara Yang mana bakal banyak banget memberikan kalian wawasan tentang Kota Medan Gak sabar, ingin tau apa aja isi dalamnya? Maka ikuti saya kesebelah Oke, sahabat Medan Saya udah memiliki tiket, nah jadi kalau kita pengen masuk ke dalam sana Kita harus memiliki tiket yang dulu Dan harga-harganya ada disini Yang mana? Untuk anak-anak seribu rupiah Untuk dewasa tiga ribu rupiah Dan untuk mancanegara Sepuluh ribu rupiah Oke, langsung lagi ke dalam karena saya memiliki tiket Terima kasih Namun, peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Sukarno Di tahun 1954 Pagi Oke, terdapat jualan saya ini di Museum Sumatera Utara Sekarang, saya berada di lantai satunya Benda-benda apa saja yang dapat kita lihat disini Oke, stay tune Medan-benda Medan-benda Sampai jumpa di video selanjutnya Medan-benda Kepasang, saya berhenti Medan-benda 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 Kepasang, saya berhenti Medan-benda Kepasang, saya berhenti Terima kasih telah menonton! Koleksi museum dikelompokkan dan disusun menurut sejarah berkala atau subjek tertentu. Semua koleksi disimpan dalam dua lantai bangunan, tanah di tingkat kedua. Deruang pertama ini menampilkan di aroma kehidupan manusia prasejarah. Koleksi-koleksi ini termasuk replika hewan, spesifikasi Sumatera, replika fosil, manusia kurba, serta berbagai alat termasuk kampak batu prasejarah dan fosil kulit cangkang. Kawan Medan, kita berada pada ruang Megalitiko. Di sini banyak menampilkan etalase-etalase, jejak budaya dan peradaban Sumatera. Kawan Medan, tadi kita sudah melihat beberapa koleksi di ruang Megalitiko. Dan sekarang kita ingin menuju ke ruang Kera Islam dan ruang Kera Himi. Penasaran apa saja yang berada di sana? Mari kita lakukan. Kawan Medan, sekarang kita berada di ruang ERIS. Di sini terdapat artefak- artefak serta polisi polisi tertinggalan di zaman ERIS. Musium Negeri Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai lembaga yang menyimpan, merawat, melestarikan, menginformasikan, dan mempublikasikan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, baik itu juga mancanegara, di mana adalah tentang bagaimana sejarah kebudayaan, peninggalan-peninggalan warisan yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan. Nah, jadi kita lihat, dalam menginformasikan atau mempublikasikan museum ini, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara sudah banyak melaksanakan salah satu kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang berbentuk seni, seni kreatif, dan juga yang bernuansakan edukatif. Dan untuk menginformasikan ini adalah kita membuat satu aplikasi, yang kita men-share di media sosial, yaitu dengan adanya dalam FB maupun di IG. Nah, jadi kaitannya perkembangan museum ini semakin pesat dan semakin meluas dengan adanya media sosial dan media elektronik yang cukup canggih. Nah, mungkin kita nanti dalam hal untuk menginformasikan dan mempublikasikan ini, kita juga nanti mencari kerjasama dengan pihak-pihak komunitas yang nanti bisa menciptakan satu aplikasi yang bisa dapat mendownload langsung dalam media sosial itu apa-apa saja yang merupakan kegiatan-kegiatan museum, apa saja yang terdapat di museum, dan koleksi-koleksi apa saja, koleksi sejarah dan kemudian apa saja yang ada di museum, yang bisa nanti di-share. Jadi sehingga masyarakat yang tidak bisa menjangkau datang ke museum dapat melihat dan mendownload langsung informasi-informasi yang ada di museum negeri Provinsi Sumatera Utara. Di sini, di dalam monitor itu, di sana kita sudah membuat satu materi-materi tentang koleksi-koleksi museum yang langsung dapat dilihat dan dibuka aplikasinya di dalam monitor. Jadi pengunjung itu dapat melihat data-data mengenai koleksi-koleksi museum secara langsung. Nah, jadi di sana sudah terinformasi. Nah, mereka langsung melihat apa itu koleksinya dan apa fungsinya, jenis apa. Nah, sehingga masyarakat ataupun pengunjung itu dapat melihat secara langsung dan dapat mengetahui yang merupakan jenis koleksinya dan pemanfaatan koleksi tersebut. Dan di situ nanti dapat dilihat sejarah-sejarah koleksi-koleksi yang ada di museum. Tak perlu saya jelaskan, kita juga sudah ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah komunitas kopi murah namanya. Nah, jadi komunitas inilah sebagai perwakilan kita, kita mengadakan satu kerjasama yang baik. Sehingga nanti komunitas ini bisa membuat hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Baik itu dalam bidang elektroniknya yang dapat mengaplikasikan secara elektronik mengenai publikasi dan informasi koleksi-koleksi yang ada di museum. Nah, harapan saya ke depannya diharapkan kepada generasi penerus supaya dapat menciptakan aplikasi-aplikasi baru, inovasi-inovasi baru. Bagaimana kita dapat menginformasikan ini dan dapat menjual museum ini bukan dalam artian menjual dalam hal bisnisnya gitu ya. Nah, menjual dalam hal informasinya ke mancanegara. Karena museum ini adalah informasi tentang identitas daerah Sumatera Utara. Nah, jadi kalau misalnya pengunjung yang dari luar datang ke museum, di museum ini dapat kita melihat perwakilan budaya-budaya, sejarah yang ada di daerah kabupaten kota. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita ini mengadakan suatu inovasi-inovasi. Karena museum ini bisa kita padukan edukasinya ada, rekreasinya ada. Nah, jadi kita harapkan ke depan ini supaya generasi milenial ini nah, dapat menciptakan suatu hal-hal baru atau inovasi-inovasi baru. Nah, kita sinergitaskan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di museum. Nah, sehingga kalau tanpa generasi, kami ini tidak dapat berbuat. Nah, karena apa? Mungkin kita melihat dari SDM-nya. SDM di museum mungkin kurang dalam hal untuk teknologi. Untuk teknologi dalam hal informasinya. Nah, jadi oleh karena itu saya harapkan untuk generasi ini ya, karena di dalam Kopi Mura ini juga ada berbagai, itu apa namanya, anggotanya ini adalah dari berbagai mahasiswa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi harapan saya kepada generasi penerus ini, mari kita bersekerjasama, bersinergitas. Nah, sehingga saya ini sebagai pengelola museum, dapat membuat suatu program-program atau kegiatan-kegiatan baru. Nah, jadi ini harapan saya, sinergitas dan kerjasama. Kita adanya misalnya MOU, membuat suatu, apa namanya, kesepakatan. Bagaimana kita membuat suatu kegiatan-kegiatan yang baru untuk menciptakan dan menciptakan hal-hal yang baru yang dapat mengembangkan museum ini, yang dapat menjual museum ini ke manca negara. Sehingga dengan program para wisata, yaitu kunjungan 1 juta, 1 juta kunjungan wisatawan yang akan kita datangkan ke Provinsi Sumatera Utara, salah satunya, ya museum ini sebagai objek destinasinya, sebagai objek wisatanya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampai. Kalau meda, tadi kita sudah melihatnya satu. Bisa kan? Kita sudah banyak melihat kolisi-kolisi meninggalan yang ada di Sumatera Utara. Sekarang, kita ini menunjukkan T2. Tapi sebelumnya, saya ingin memberitahu kepada kalian tentang perkembangan yang ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Pada penasaran, kita saksikan saat ini. Sekarang saya sudah berada dalam T2. Katanya, di lantai 2 ini banyak banget berbicara di Lantai Sumatera Utara. Kalian penasaran, beda-beda apa saja yang ada di sini? Nanti, kita lihat dulu. Di ruang ideografi, terletak di Lantai 2. Koleksi-koleksinya adalah fitur kehidupan sehari-hari, seni dan budaya masyarakat, lokal Sumatera Utara. Di masa lalu, koleksi termasuk senjata tradisional, pandai besi, pertanian, perdagangan, perikanan ternak, serta rumah-rumah tradisional Sumatera Utara. Kawan-kawan, di rumah ini ditampilkan beberapa baju budaya etnis dari kota ini. Diantaranya, seperti di sebelah saya, gaul etnis budaya Melayu, yang mana sangat berat, seperti di Kensurken. Kensurken, kain-kain tradisional budaya Melayu, yang ada di Indonesia. Kensurken, sangat pahal dari dulu hingga sekarang. Oleh karena itu, kita misalkan, sepuluh sebelah ini, mungkin banyak banget, etnis budaya Melayu, yang memakai Kensurken, dan budaya Melayunya, menjadi sebuah pakaian, perusahaan antepawinan, yang ada di Indonesia. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan biaya yang terjangkau, kita mampu mengetahui tentang budaya Sumatera Utara. Oke, ini pesan buat semua masyarakat, dan kaum medan di Sumatera Utara, tetap lestarikan, dan tetap cintai budaya Sumatera Utara. Saya, Giovanni, sampai jumpa. Sampai jumpa.